hai oke selamat datang di channel YouTube saya Gibang Parda Manuka Kao kembali kita akan membahas soal WPBK asli ya inilah soal WPBK tanggal 12 Mei 2019 merupakan soal tes pengetahuan skolastik nah jadi soal ini merupakan soal yang merupakan pelajaran di kelas 10 dan kelas 10 K13 dan kemudian di kelas 12 untuk KTSP 2006 nah jadi soal ini merupakan bagian dari program linier ya menentukan daerah arsir ya Nah oke sebelum masuk ke pembahasan Oke saya ingatkan kembali jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya Gibang Parda Manuka Kao karena subscribe yang anda berikan sangat membantu dalam pengembangan pembelajaran di YouTube ini Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan yang belum subscribe mohon di subscribe ya karena subscribe itu kan gratis jadi oke nah jadi sekarang kita lihat masuk ke konteksnya langsung perhatikan gambar berikut ya solusi bertidak sama nah jadi ini ya kita buat konsepnya ya nah oke jadi konsepnya kita lihat nah seperti ini ya kita coba ini nah oke ini sumbu Y ini adalah sumbu X nah kalau misalnya kita tarik disini garis ya ini jadi garisnya ini kita buat dia disini ah ya ini adalah B nah jadi biasanya dia seperti ini ya tapi terkadang jadi buat koordinatnya jadi koordinat disini yang akhirnya ini adalah sebenarnya koordinatnya adalah 0, A gitu ya yang ini adalah B,0 ini adalah pusat 0,0 nah jadi bersamaan ini adalah bisa kita buat adalah A kali X jadi A kita kalikan ke X ditambah jadi A kita kalikan ke X sedangkan B kita kalikan ke Y di AX ditambah B Y itu sama dengan A kali B jadi kita kalikan A kali B ya nah itulah konsepnya ya jadi inilah konsep dasarnya ya AX tambah B sama dengan A kali B nah jadi untuk pertidak samaan ini kalian nanti menghasilkan pertidak samaan program linier nah sebenarnya kita tinggal menambahkan sedikit lagi kalau dia nanti arsiran ya kalau misalnya dia arsiran ke bawah ya ya maka dia itu lebih kecil ya atau kalau dia lebih kecil arsirannya ke bawah gitu ya kalau dia misalnya arsirannya ke atas nah itu adalah lebih bersama dengan nah itu pun tergantung dari poeficien daripada ini B ya kalau misalnya dia negatif maka dia berlawanan nanti ya nah oke sekarang kita lihat kemari langsung ya jadi soalnya seperti ini nah disini bisa kita lihat nah ini adalah 2 ya ini adalah 3 ini sumbu Y yang ini adalah sumbu X nah berarti ini adalah kalau kita tentukan langsung ya jadi 2X ditambah dengan 3Y ya itu sama dengan 2 kali 3 6 nah jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 6 nah kalau kita perhatikan arsirannya ini suruh diarsir ini dia ya nah karena arsirannya ke bawah ini nah jadi yang tadinya 2X ditambah 3Y yang 6 disini yang ini kita akan berubah menjadi lebih kecil sama dengan ya jadi jawabannya yang benar itu adalah 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 6 jadi jawabannya adalah E oke demikian penyelesaian soal ini semoga bermanfaat semoga kalian bisa mempelajarinya dengan mudah dan bisa menghasilkan nilai yang terbaik di UTBK di tanggal 18 dan 17 Mei yang akan datang oke semoga bermanfaat terima kasih selamat pagi oke semoga bermanfaat terima kasih